Anggota DPRD Lampung tabrak balita hingga meninggal, minta maaf ke keluarga korban. Anggota DPRD Lampung, Oktari Jaya M. meminta maaf kepada keluarga korban setelah menabrak balita berinisial Mai, 5, hingga tewas. Sebelumnya diberitakan anggota DPRD Lampung, Oktari Jaya M. menabrak balita di Jalan Antara, Gang Antara 1, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kabar terbarunya, anggota DPRD Lampung, Oktari Jaya M. membuka suara setelah diperiksa 14 jam lamanya oleh Polantas Polresta Bandar Lampung. Ini merupakan musibah yang tidak kita kehendaki semua dan ini takdir Allah SWT, kata Oknum anggota DPRD Lampung yang merupakan kader partai kebangkitan bangsa, PKB. Ia mengatakan, dirinya mengucapkan belah sungkawa dan minta maaf ke keluarga korban. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, kata Oktari. Kader PKB ini mengatakan, dirinya bakal kooperatif dan patuh pada prosedur hukum. Selanjutnya saya berjanji akan kooperatif dan mengikuti prosedur dari kepolisian, kata Okta. Sementara kasat lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengatakan, Oktari Jaya dipersangkakan pasal 310 ayat 4 karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terima kasih telah menonton!